Kisah Samaria yang Baik Hati Ya mereka disingkirkan mereka dikucilkan Dicap pendosa yang hanya akan menjadi penghuni neraka Sungguh keji tapi itulah perilaku yang ada di sekitarnya Agama mayoritas menindas dan menempatkan dia pada tempat yang sangat menakutkan Bagi mereka tak ada kisah Samaria yang Baik Hati Tetapi semuanya menjadi berbeda Ketika Yesus Kristus kebenaran yang sejati Datang Ia tak berpihak pada mayoritas ataupun minoritas Ianya berpihak pada kebenaran dan mengungkapkan Tanpa ada sesuatu yang disembunyikan Ia tak menilai dari strata sosial Ia juga tak menilai apa kata orang Tetapi dia menilai jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam Mengenali tiap orang termasuk kepalsuan Itu sebab ia membuka membongkar segala sesuatu Membuat banyak orang tak suka Terlebih lagi mayoritas yang arogan Yang selalu merasa benar sendiri pada dirinya Kisah Samaria yang Baik Hati Menampar mayoritas yang merasa selalu benar Kisah Samaria yang Baik Hati Membuat sistem nilai yang berbeda sekali Siapakah yang terbaik Bukan yang terbanyak Siapakah yang terbaik Bukan juga yang terkuat Siapakah yang terbaik Ternyata adalah mereka yang benar Mereka yang melakukan apa yang dikatakan Mereka-mereka Yang ambil bagian untuk memikirkan yang lain Seperti Samaria Sang pedagang Yang dengan rela Meluangkan waktu Dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan Demi mengurus orang tak dikenal Yang terluka Yang ditemukannya Di dalam perjalanan Bukan saja penginapan Tapi pengobatan pun diberikannya Bukan saja waktu Tapi uang pun diberikannya Alangkah luar biasanya Ia tak berhitung siapa orang itu Ia hanya berhitung Apa yang harus dilakukannya Ia tidak bertanya orang itu Benar, baik, atau tidak Tapi dia bergumul Untuk bertindak Benar dan baik pada dirinya Ya, dia sudah menjadi Yang terbaik Samaria Yang baik hati Semoga Anda dan saya Ada di jalannya Bersama saya Bikman Sirai Terima kasih telah menonton!